TB MDR atau tuberculosis kebal obat adalah sakit TB yang sudah kebal terhadap obat TB lini pertama yaitu izoniazid dan rifamfisin secara bersamaan atau dapat juga disertai kekebalan terhadap obat TB lainnya kapan kita harus waspada terhadap TB MDR? pertama, bila mana TB tidak sembuh-sembuh walaupun sudah menjalani pengobatan berulang-ulang kedua, jika gejala TB tidak membaik walaupun dalam pengobatan apalagi bila sudah menjalani pengobatan selama 2 bulan atau lebih ketiga, masih terdapat keluhan batuk-batuk atau keluhan TB lainnya padahal sudah menyelesaikan pengobatan TB biasa keempat, jika Anda memiliki riwayat putus pengobatan TB dan saat ini terdapat kekambuhan gejala kelima, hasil pemeriksaan dahak yang tetap positif setelah pengobatan lebih dari 2 bulan dengan obat TB biasa keenam, hasil pemeriksaan dahak yang tetap positif setelah pengobatan selesai ketujuh, terdapat gejala pernafasan atau gejala yang sesuai dengan TB setelah kontak erat dengan pasien yang sudah didiagnosis TB MDR terakhir adalah pasien TB atau gejala-gejala TB pada pasien HIV apa yang harus dilakukan bila terdapat gejala-gejala tersebut jika terdapat kondisi yang saya sebutkan tadi segeralah datang ke poliklinik TB MDR RSUP Persahabatan kami mempunyai poliklinik yang buka pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat dan juga punya poliklinik yang buka 24 jam selamat menikmati selamat menikmati